selamat datang di gadget tenor korea japan thailander tempatnya cerita alur film korea jepang dan thailand balik lagi di segmen cerita film thailand kali ini kita akan membahas film bertajuk the conhertis yang menceritakan tentang penipu handal yang menipu simpanan tante-tante nah gimana keseruan dan kekocakannya langsung aja kita meluncur film berawal pada seorang wanita bernama ina yang membuat vlog perjalanannya melunasi hutangnya pada bank sebesar 500 ribu baht dimana dia harus menyicilnya setiap bulan selama beberapa tahun ke depan sampai-sampai dia menjalani hidup haruslah sangat amat mengirit ina bekerja di perusahaan pegadaian dimana tugasnya adalah memanggil dan mendagi hutang orang-orang yang menggadaikan barangnya disana ironi sekali ya padahal dia sendiri banyak hutang setelah ibu-ibu itu kabur karena belum bisa membayar hutang di pegadaiannya tiba-tiba ina mendapatkan telpon dari seorang penipu tapi untungnya ina pintar dia tidak langsung mentransfer ke rekening si penipu dan langsung ke bank di roko sebelahnya untuk mengecek akun bank si penipu dan keluarlah informasi pribadi si penipu ditambah ina merekam semua percakapannya dengan si penipu dari tadi karena si penipu takut dilaporkan ke polisi akhirnya dia mengajak negosiasi ina dan bertemu lah mereka ke esokan harinya jadi ini ini AFid eigentlich itu ini 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 Penipu ini bernama Tower Ina meminta Tower untuk membantu dirinya Dia pun mulai bercerita Kalau dia sempat kenal dengan seseorang bernama Patch Tapi tololnya Ina Dia tersihir oleh para setampan Patch Sampai-sampai dia berani meminjam ke bank sebesar 500 ribu baht Dan diberikan pada Patch Tapi saat Patch tidak bisa membayar 500 ribu baht itu Polisi pun tidak menindaknya Karena Ina tidak membuat kontrak dengan Patch Untuk mengembalikan uang itu Ternyata begini toh awal mula kenapa Ina bisa punya utang 500 ribu baht Ina membawa Tower ke tempat dimana sekarang Patch bekerja Untuk Sugar Mami barunya Yaitu agen travel yang cukup dikenal namanya Ina meminta Tower untuk menipu Patch sebesar 500 ribu baht Supaya Ina bisa langsung terbebas dari jeratan hutang yang bertahun-tahun itu Dan dia berjanji akan menghapus rekaman percakapan mereka kemarin Selain jago menipu Ternyata Tower juga punya kemampuan membaca pergerakan mulut seseorang Terima kasih tempat yang menakutkan Tidak lama setelah memulangkan Ina, Tower langsung mendapat ide untuk menipu Patch Yaitu, mereka akan menipu Patch dengan mengelabut Patch supaya memesan hotel dan berpura-pura menjadi staff hotel Pertama-tama, mereka akan berpura-pura menjadi agen travel dan melakukan survei ke hotel mewah incarannya Mereka bertemu salah satu staff hotel bernama Samson Pian Sam, Pian Sam Samson Sehsan, selesan, selesan, selesan Tapi, pian Samson atau Samson Sampai-sampai Sampai-sampai Saya mempunyai hongan ini 300 hongan, 43 hongan dan best seller kami Executive suite 30 hongan Workstation tersebut Service-sampai Garnasat, mereka selesai Garnasat, mereka selesai Sosasi Hari ini, mereka tidak mempunyai Tidak 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 dengan Samson beserta pacarnya tiket ke Rusia. Itu semua Tower lakukan untuk menjauhkan Samson dan Patch di hari-hari rencana mereka dilaksanakan. Karena mereka akan nombok untuk memerangkatkan Samson ke Rusia, Tower menaikkan total uang incarannya menjadi 3 juta abad, yang nantinya dibagi 500 ribu untuk Ina, 500 ribu untuk orang yang akan berpura-pura menjadi klien Patch, 1 juta untuk orang yang menggantikan Samson, dan satu juta lagi untuk Tower Sea Mastermind. Mau tidak mau Ina pun harus menerima rencana Tower. Mereka mulai menentukan orang yang akan berpura-pura menjadi klien Patch, yaitu ibu-ibu yang kabur di awal film tadi, yang bernama Nong Nudge. Karena dia bisa berbahasa Mandarin, maka dia akan berpura-pura menjadi direktur perusahaan bir dari China. Mereka akan membuat Patch bertemu dengan Nong Nudge di lobi kantor cabang bir China itu di Bangkok. Dan mereka hanya punya tenggat waktu 6 hari untuk melancarkan misi ini selama Samson masih ada di Rusia. Misi pun dimulai. Di pertemuan pertamanya, kelihatan dari raut wajah Patch si pemangsa emak-emak ini, dia melihat Nong Nudge sebagai mangsa yang empuk untuk diporoti hartanya. Di tengah mengobrol, Nong Nudge berpura-pura mendapatkan telpon, dan mulai berbicara bahasa Mandarin supaya Patch makin percaya kalau dirinya betulan CEO perusahaan bir China. Misi mereka adalah supaya Patch memesan 30 kamar di Hotel Bintang 5 di tempat Samson bekerja. Tapi di tengah mengobrol, tiba-tiba ada pegawai asli kantor bir China itu yang memaki-maki Nong Nudge. Karena menumpahi kopinya, Patch pun jadi curiga. Terima kasih. Jago juga improvisasinya Misi pun berlanjut Nong Nuj berpura-pura menelpon lagi Dan meminjam HP Patch Untuk menghitung nilai tukar Yuan ke Bat Dan di saat yang bersamaan Ina akan tiba-tiba muncul Untuk men-distrike Patch Tower pun memulai aksinya Yaitu mengganti nomor Samson di HP Patch Dengan nomornya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Samson Samson Hei Tidak 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 Tower yang berpura-pura sebagai Samson mengirim SMS kalau dirinya lagi ada seminar di Rusia Maka akan ada tim marketing yang akan menggantikannya Dan Serigala pun masuk ke perangkap domba Ina sangat menjatuhkan harga dirinya di misi ini Kesian-kesian Malamnya betul saja Patch mulai menggoda nongnuch Dan tiba-tiba ibu Ina menelpon Yang ibunya tahu Ina dan Patch masih berpecaran Dan Patch masih membayar hutangnya setiap bulan Mungkin itu dia lakukan supaya ibunya tidak khawatir Tower sepertinya memperhatikan percakapan Ina dengan ibunya itu Tenggat waktu lima hari Mereka membuat kontrak palsu untuk memasang hotel yang dilebihkan 600 ribu baht Dari harga awal untuk jaga-jaga kalau Patch nantinya meminta nego Dan mereka mendatangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Misi John pun dimulai Patch mulai menego Tapi mereka tidak mendapatkan nilai tengah Yon pun rencananya ingin menggunakan trik yang biasa dilakukan ibu-ibu di pasar Tapi Terima kasih 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 Si anjing malah nyanyi John pun menawarkan harga akhir Yaitu 3 juta baht sesuai yang ditargetkan dari awal Tapi syaratnya 3 juta itu harus dilunasi secara cash Misi pun baru setengah berjalan Di tengah makan siangnya Tower bercerita tentang dirinya dengan John Yang ternyata adalah teman penipu seperjuangannya dari dulu Selamat krab Malamnya saat Nong Nuj menelpon Patch untuk membicarakan deal kamar hotelnya Ia meminta Patch untuk menalangi pembayaran hotel itu dulu Karena dia beralasan Perusahaannya tidak beroperasi di hari libur dan baru beroperasi setelah tahun baru Tapi Patch ternyata tidak bisa melakukan itu Nong Nuj pun pura-pura ngambek Dan ternyata Patch langsung menelponnya balik Mereka pun langsung berimprovisasi Dimana Nantinya Nong Nuj akan membayar 1 juta pada Patch dengan uangnya sendiri Bukan uang perusahaan Sisa 2 juta lainnya Akan Patch talangi Dan akan diganti setelah tahun baru Dan Patch pun setuju Besoknya Tower langsung menggadaikan surat-surat mobil mewahnya itu Ke tempat Ina bekerja Senilai 1 juta abad Dan langsung dikirimkan dengan cek ke rekening Patch Tapi tidak sampai situ Mana mungkin 1 juta itu betulan dikasih Patch Nong Nuj harus berpura-pura lupa membawa cek itu Dan memintanya menalangi semua pembayaran yaitu sebesar 3 juta Dan setelah Patch memverifikasi ke bank tentang cek itu Barulah mereka akan membatalkan cek itu Win-win solution Tenggat waktu 3 hari Misi mengelabui Patch dengan cek itu dimulai Dan misi pun berjalan sesuai rencana Ini part yang aneh sih di film ini Entah gimana prosedurnya Walaupun pembayaran belum dilakuin Mereka sudah dapat kunci kamarnya Aneh kan? Tapi yaudahlah ya Saat sedang leha-leha di kamar hotel Tiba-tiba Samson mencet tower Kalau pacarnya mengalami kecelakaan Jadi akan langsung balik ke Thailand Yang berarti tenggat waktu misi mereka Hanya 1 hari lagi Dan sekarang giliran John Untuk menjemput 3 juta abad Hasil menipu Patch ke pelukan mereka Tapi ternyata Penjemputan tidak semulus itu Patch hanya berani membayar 1 juta Dan malah mengatakan Kalau dia mau menunggu Samson balik dari Rusia Dan bernenggo dengan dirinya saja Tapi bangsatnya mereka Mereka tetap mengambil 1 juta itu Membagi 2 hasilnya Dan mengkhianati Ina dan Nong Nuj Ina tahu kalau mereka dikhianati Di tengah dirinya membuat vlog menceritakan Kalau dirinya ditipu oleh seorang penipu Tiba-tiba tower balik ke hotel Tidak 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 累ang Terima kasih telah menonton! Dan ternyata, Tower balik ke sana karena masih punya rasa kasihan pada Ina. Dan dia pun sudah memikirkan cara untuk mendapatkan 2 juta sisanya. Ina mencoba percaya lagi pada Tower. Tapi dengan satu syarat, dialah yang harus menjadi orang terakhir yang memegang uang itu. Besoknya, Samson sudah kembali dari Rusia. Mereka melancarkan misi tambahannya itu. John dipanggil kembali. Dan lagi-lagi, cek itu tidak akan langsung diberikan pada Patch. Untuk mendistraksi Patch, mereka menyewa mobil mewah. Dan Tower bersandiwara sebagai orang kaya pemilik penggilingan padi yang menyuplai beras untuk perusahaan Birnong Nuts. Tower mendistractnya dengan cara mengajaknya menaiki Ferrari. Jangan lakukan seperti itu! Terima kasih telah menonton! 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 Patch pun pergi, semua wang itu langsung diberi ke Ina, dan sayangnya, Ina betulan ikut rencana Patch mengkhianati semua teman penipunya. Tapi ternyata Patch lah yang masuk ke perangkap mereka, dimana pengkhianatan Ina ini adalah bagian dari rencana mereka. Bahkan Samson yang menelpon Patch itu bukanlah kebetulan, Tower lah yang menyuruhnya, supaya penipuan mereka terbongkar dan langsung mengikuti mereka menjemput Ina. Isi tas itu ternyata adalah uang-uangan persembahan orang mati, dan Ina langsung kabur dari sana. Patch langsung ditelepon Sugar Mami-nya karena Ina mengirim voice note pengakuan Patch kalau dia selama ini hanya membodoh-bodohi Sugar Mami-nya itu. Dia pun dikeluarkan dari perusahaan dan akan dituntut. Semua wang itu langsung dibagikan sesuai ketentuan awal, Ina diantar Tower pulang. Saat sampai, Ina memberikan sebuah kontrak untuk Tower yang bertulis, jikalau misi penipuan ini selesai, dia berjanji akan menjadi orang jujur, tidak menjadi penipu lagi. Ya, dan ternyata John si Kampret mengembat jatah Tower juga. Kesian-kesian. Dan tidak sengaja, dia melihat pesan di balik kontrak yang dibuat Ina. Hari-hari berlalu, Ina hidup lebih bahagia sekarang tanpa utang. Dan suatu hari, Ina tiba-tiba mendapatkan tugas menagih hutang gadai Tower. Dan ternyata, Tower sudah tidak menipu lagi. Dia mulai bekerja menjadi agentur. Film diakhiri dengan Ina dan Tower yang menyembuk John yang lagi-lagi menekam di penjara, Taman. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ya, itu aja. Oke, jadi itulah cerita alur film The Convertise yang KJ Tenerk bawakan. Dengan kisah kocak sedikit mengharukan dari tim penipu ini, rating yang KJ Tenerk kasih buat film ini... 7 per 10 Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya Cus dimonggoyin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke-oke? Kalau begitu, KJ Tenerk signing out.